Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Betazon Lama tidak update Topik bahasan kali ini Kita akan membahas Tentang pakan sekunder Ikan cupang yaitu Berupa pakan pelet Untuk yang baru bergabung silahkan Klik tombol subscribe Untuk mendapatkan Informasi-informasi yang lainnya Dan juga update dari video selanjutnya Seperti yang sudah kita ketahui Bahwa pakan ikan cupang yang terbaik Adalah pakan alami Berupa pakan hidup Berbentuk Jensik nyamuk Moina Ataupun kutu air Cacing darah Cacing sutra Ataupun yang sejenisnya Yang penting dia pakan hidup dan segar Akan tetapi disamping itu Banyak problem-problem yang timbul Seputar pengadaan pakan hidup Problem yang pertama Adalah Untuk pengadaan pakan hidup Biasanya Para penghobi Atau pemberidah Mereka akan berusaha Untuk mengkultur secara mandiri Dan hal tersebut Akan membutuhkan Waktu, biaya Dan pengetahuan yang cukup Cara yang kedua Untuk mendapatkan pakan hidup Yaitu Mencari di alam Atau di habitat aslinya Dan ini Tidak sedikit membutuhkan Tenaga dan waktu Dan juga Populasi daripada pakan hidup Pada habitat aslinya Tidak selalu stabil Ataupun tidak selalu tersedia Dan alternatif yang terakhir adalah Beli Kita harus membeli pakan hidup Dari pemasok-pemasok Yang ada di sekitar kita Tidak hanya sampai disitu Problem Dari pakan hidup Selanjutnya adalah Secara penyimpanan Karena penyimpanan pakan hidup Dengan tujuan Supaya awet Dan bisa dipakai Dalam waktu yang tertentu Ataupun sedikit lebih lama Itu memerlukan pengetahuan Dan trik-trik khusus Serta penyajian Untuk pakan hidup Harus dilakukan Sterilisasi Atau dibersihkan Terlebih lagi Dari pakan hidup Yang kita dapati Dari alam Karena biasanya Terikut juga Beberapa Patogen-patogen penyakit Yang tidak bisa kita lihat Yang bisa menyebabkan Ikan sakit Atau bahkan sampai mati Beberapa daripada Breeder Ataupun penghobi Tetap mempertahankan Kualitas pakan Berupa pakan hidup Ataupun pakan alami Dikarenakan Alasan yang pertama Ikan suka terhadap Jenis pakan tersebut Sedangkan yang kedua Pakan hidup Akan sangat menunjang Untuk pertumbuhan Baik warna Ataupun form Daripada ikan cupang Penggunaan pelet Dalam pemeliharaan Ikan cupang Dalam skala besar Itu berfungsi Sebagai pakan sekunder Jika Dalam skala besar Untuk memenuhi Kapasitas Pakan alami Akan dibutuhkan Banyak biaya Dan waktu Untuk memenuhi Pertumbuhan Ikan cupang Selama 4 bulan Walaupun pelet Adalah pakan sekunder Tetapi bisa jadi Pelet merupakan Pakan dominan Yang akan dimakan Oleh ikan cupang Karena biasanya Para breeder Memberikan pelet Mulai dari usia 1 bulan Sampai Usia ikan cupang Usia ikan cupang Siap jual Yaitu sekitar 4 bulan Atau 5 bulan Atau bahkan lebih Mengingat Mengingat polume Pakan ikan cupang Semakin besar Maka jumlah Pakan yang dibutuhkan Akan Semakin meningkat Banyaknya Jenis pelet Yang digunakan Sebagai pakan ikan cupang Tergantung Daripada Usia ikan cupang Itu sendiri Yang disesuaikan Dengan ukuran Daripada pelet Sedangkan merek Itu tergantung Daripada Selera Breeder Ataupun Penghobi Masing-masing Sedangkan Pada Video Saya hanya Menggunakan Dua jenis pelet Yaitu Prima Fit 500 Atau Biasa Saya menggunakan Pelet Mem Dengan Size 500 Sampai 800 Mikron Dan untuk Merk lainnya Kita belum pernah Mencoba Jadi Kawan-kawan Yang punya Pengalaman Silahkan Masukkan Saran Di Kolom Komentar Pentingnya Pemberian Pelet Pada ikan cupang Yaitu Pada Proses Pemasaran Karena Bayar Daripada Ikan cupang Meliputi Breeder Penghobi Ataupun Kolektor Jika Bayarnya Seorang Breeder Maka Kita Tidak Akan Khawatir Tentang Pengadaan Pakan Alami Tetapi Beda Halnya Jika Bayar Ikat Tersebut Adalah Seorang Penghobi Ataupun Kolektor Maka Biasanya Mereka Akan Memilih Untuk Membeli Pakan Hidup Ataupun Mencari Di Alam Dan Hal Tersebut Akan Membutuhkan Banyak Waktu Sehingga Menimbulkan Masalah Baru Untuk Memelihara Ikan Cupang Jadi Sebaiknya Ikan Cupang Tetap Harus Dilatih Dengan Pakan Pelet Supaya Bayar Seperti Pemula Bisa Memelihara Ikan Cupang Dengan Praktis Sambil Belajar Untuk Merawat Ikan Cupang Dengan Cara Yang Terbaik Alam Mereka Sendiri Tips Dari Kami Untuk Mulai Mengajari Ikan Cupang Untuk Bisa Makan Pelet Untuk Saya Pribadi Dimulai Pada Usia 3 Minggu Ke Atas Dan Pelet Tersebut Disesuaikan Dengan Ukuran Ikan Cupang Melatih Ikan Cupang Untuk Bisa Makan Pelet Dilakukan Secara Bertahap Misalnya Pagi Hari Kita Taburkan Beberapa Butir Pelet Dan Kita Melihat Responnya Biasanya Ada Beberapa Yang Akan Mulai Memakan Pelet Dan Ada Beberapa Yang Pasif Pada Sore Hari Kita Berikan Pakan Hidup Seperti Biasa Dan Ulangi Terus Menerus Pagi Dan Sore Dengan Paling Penting Adalah Resiko Dimana Kualitas Air Akan Sangat Cepat Turun Kualitas Atau Alias Membusuk Jika Air Tidak Dilotasi Dengan Baik Atau Secara Teratur Maka Kesehatan Ikat Akan Terganggu Atau Bisa Bahkan Sakit Jadi Untuk Penggunaan Pelet Harus Seimbang Dengan Rotasi Pergantian Air Yang Baik Pemberian Pakan Pelet Kami Sangat Menyarankan Untuk Dilakukan Dalam Jumlah Yang Cukup Kalau Bisa Jangan Sampai Berlebihan Lebih Baik Kurang Daripada Berlebihan Karena Akan Berpengaruh Pada Kualitas Air Seperti Yang Saya Jelaskan Dan Jangan Melakukan Kesalahan Yaitu Pemberian Pelet Dilakukan Pada Ikan Ikan Yang Berada Pada Usia 3 Minggu Kebawah Karena Pada Usia Tersebut Biasanya Ikan Ikan Hanya Tertarik Kepada Pakan Hidup Yang Bergerak Sedangkan Penggunaan Pakan Pelet Pada Usia Tersebut Bisa Membuat Ikan Ikan Terkena Polusi Air Dan Mati Demikian Tips Dari Kami Mudah Mudahan Bermanfaat Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Sampai Jumpa Pada Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalek Duy Terima kasih telah menonton!